Oke selamat pagi teman-teman semua kita ketemu lagi di tutorial singkat tentang Figma ya membuat sebuah desain web menggunakan Figma kali ini kita akan belajar singkat saja teman-teman yaitu teknik cropping kita akan pelajari dua teknik cropping yang pertama adalah extreme crop atau hard cropping dan yang berikutnya adalah soft cropping nah teknik yang pertama extreme crop adalah meng-cropping image ya teman-teman atau gambar seperti teman-teman dari sini kita cropping agar gambarnya ini sesuai dengan ukuran yang kita inginkan dalam hal ini kita melakukan proses mendekatkan atau melakukan zoom seolah-olah di-zoom gambarnya ya kita cropping pada tempat bagian face-nya sehingga tampilannya seperti ini nah ini disebut sebagai hard cropping karena proses pemotongan itu menimbulkan garis yang tegas atau edge yang tegas jadi disebut sebagai hard cropping ataupun extreme cropping karena proses pemotongannya adalah mengakibatkan adanya timbul garis tegas gitu ya kita potong gitu ya ini inilah berpacet nolah dari hard cropping seperti gambar gitar ini kita potong jadi seperti ini lalu juga proses hard cropping pada apa namanya ini teman-teman gambar sebuah banner gitu karena banner itu memiliki tempat yang cukup luas secara horizontal sedangkan resources image yang yang dimikir ya kecil maka ukuran seluruhan dari image ini tidak mungkin bisa memenuhi seluruh seluruh banner ini sehingga harus dilakukan proses cropping untuk mengambil beberapa bagian saja tentunya bagian yang penting dari gambar ini yaitu ini teman-teman di cropping seperti ini ya dan proses croppingnya ini juga hard cropping karena menimbulkan proses pemotongan yang tegas ada edge yang yang dihasilkan nah proses hard cropping ini membutuhkan sebuah pemilihan lokasi potong yang tepat ya jadi teman-teman bisa lihat di sini walaupun dipotong tetapi pesan dari yang ditampilkan dari foto hasil cropping ini tetap tetap baik gitu ya dia ingin menampilkan kesan hubungan antara anak dan orangtuanya atau ibu gitu ya tetap bisa ditampilkan di sini tidak mengurangi tidak mengurangi pesan yang ingin ditampilkan walaupun kita cropping bahkan ini menjadi kesan yang lebih menonjol ya karena kita fokuskan kepada bisa lebih fokus pada wajah dari anak dan sedikit wajah dari ibu ditambahkan dengan beberapa teks yang membuatnya menjadi lebih menarik dari desain banner ini gitu ya Nah begitu yang tadi ini ya pemotongan pun kita pilih bagian depan dari gitar ya karena dengan memotong sebelah sini kesan yang ditampilkan dari gitar itu tidak hilang gitu ya dan apabila ditambah dengan menggunakan teks dengan style seperti ini menambah kesan klasik dari gitar tersebut gitu ya berikutnya seperti ini juga teman-teman adalah cropping kita potong bagian dari gambar ini menjadi sebuah banner dari sebuah blog gitu ya yang kita ambil juga gambar yang memang mempunyai estetika yang paling bagus yang kita pilih ya sehingga pemotongan yang dilakukan itu tidak menghilangkan pesan yang ingin tampilkan dan ini pun menggunakan proses hard cropping ya dan berikutnya adalah soft cropping nah soft cropping ini sedikit berbeda dengan hard cropping yang teman-teman misalkan kita memiliki gambar resource awal seperti ini ya nah kita ingin memotong beberapa bagian dari gambar ini agar menjadi seperti ini nah ini ya dari sini ke sini itu kan pemotongannya ini tidak jelas ya bukan tidak jelas maksudnya tidak menimbulkan garis yang tegas tapi menggunakan teknik ada semacam gradiasi atau opacity atau gradient yang dilakukan pada proses pemotongan ya jadi tidak ada garis tegas di sini ya berlangsung-langsung hadir kiri ke kanan itu mulai dari transparan semakin tegas gitu ya ini yang disebut sebagai soft cropping ya jika kita menginginkan sebuah proses cropping tapi dengan transisi yang secara perlahan seperti ini ya contoh lain jadi soft cropping teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman nah ini juga soft cropping kita tidak melihat adanya garis yang tegas di sini dan seperti ini ya oke nah itu beberapa contoh dari hard cropping dan soft cropping dan juga beberapa contoh berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah desain yang lebih baik menggunakan dua teknik ini oke langsung saja kita akan belajar menggunaan bagaimana kita bisa melakukan proses hard cropping menggunakan figma dan juga soft cropping ini tentunya menggunakan figma oke langsung saja kita buka aplikasi wikmanya teman-teman oke kita ketikan di sini figma sebelum menjalankan figma pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet ya karena figma itu membutuhkan koneksi internet nah setelah itu kita akan membuat sebuah project baru ya kita klik di sini lalu pilih new design file ya sehingga kita sekarang memiliki layout yang kosong dimana kita bisa menambahkan dengan project baru di sini setelah kita membuka aplikasi figma nya kita akan membuat sebuah frame terlebih dahulu ya teman-teman bisa dilakukan dengan cara klik di bagian sini lalu frame nah kita gambar sebuah frame di sini dan kita bisa atur nilai dari width dan height lembar dan tinggi dari frame tersebut saya akan gunakan nilai 158 158 dan untuk height nya misalkan 700 sehingga kalian bisa lihat ya ini frame yang saya memiliki saat ini dan kita ingin menambahkan disini akan kita bagi dua frame ini teman-teman seperti contoh seperti contoh ini ya kita akan mempelajari teknik hard cropping ya mengcropping gambar lion ini dan disini contohnya membagi dua frame dengan bagian yang sama besar nah untuk membaginya itu saya akan menggunakan rectangle ya teman-teman saya akan tambahkan disini rectangle dan agar saya mendapatkan nilai yang sama besar maka 158 saya bagi dengan dua karena lebar frame tadi kan 1158 ya teman-teman nah ini tinggal kita posisikan seperti ini ya jadi disini akan saya letakkan gambar singa yang disini ada teksnya gitu ya saya akan siapkan teksnya dulu kita bikin tulisan big cat agar tulisan tersebut bisa lebih terlihat maka ukuran font nya akan saya perbesar teman-teman di cat seperti ini kalau mungkin emm saya akan pilih volt dan juga mungkin jenis dari font nya saya akan coba sesuaikan dengan font yang memiliki dengan font yang memiliki serif ya memiliki seperti ekor gitu ya oke ini saya pilih teks ini biar gak kelamaan setelah selesai mungkin kita bisa atur ya teman-teman di bagian sini yang berkaitan dengan pengaturan teks tuh kita bisa atur jenis ini ya ya line spacing nya line spacing nya bisa kita atur bisa kita perbuat jarang lebih jarang gitu ya atau jenis font nya misalkan mau font yang berbesar semua atau capital gitu ya seperti ini ya mungkin saya sudah merasa cukup puas dengan misalnya seperti ini lalu kita akan tambahkan paragraf disini ya teman-teman nah untuk mengenerate paragraf kita akan menggunakan sebuah plugin ya teman-teman bisa mendapatkan plugin dengan mengklik display sini lalu plugin kita pilih content real lalu run nanti nunggu beberapa saat akan muncul disini dan kita tuliskan plugin yang ingin kita gunakan adalah lorem ketikan disitu lorem kita klik lalu kita siapkan teksnya kalau belum kita apply ini udah udah ada teksnya tapi terlalu besar ya oke kita kecilkan ukurannya mungkin seperti ini atau seperti ini ya dan kita tidak ingin tulisannya itu besar semua kita bisa pilih di bagian sini seperti tadi yaitu ini ya lalu kita bisa pilih jenis font nya kebalikannya yaitu misalkan font yang tidak memiliki serif atau tidak memiliki ekor ini ya misalkan misalkan ada banyak jenis font yang tidak memiliki ekor atau serif misalkan arial setelah itu kita atur ya teman-teman agar dia tidak volume lebar kita bisa atur lagi di bagian line spacing ya tidak perlu terlalu lebar seperti yang ada di atasnya seperti ini ya tapi untuk lane height nya kita ingin lebih jarang gitu ya agar mudah lebih mudah dibaca oke jika kita butuh text lorem yang lebih banyak kita bisa tambahkan dia disini nah agar kita memiliki text lorem yang lebih banyak nah sekarang kita import gambar lainnya saya akan menggunakan website unsplash.com kita ketikan disini unsplash kalau kita cari lion ini ada gambar-gambar lion kita akan cari beberapa gambar yang akan kita gunakan nah ini saya temukan gambar lion nya kita klik ya teman-teman ini yang akan kita gunakan lalu tekan tombol download untuk mendownload gambar setelah itu kita kembali lagi ke figma nya lalu kita ingin download gambar tadi ke frame kita ya klik disini lalu kita gunakan place image nah ini image yang tadi kita letakkan dia di frame kita nah proses ini akan menghasilkan sebuah gambar image yang sangat besar yang kita harus mengatur terlebih dahulu ukuran dari gambarnya tentunya nah seperti ini ini maaf tapi tentu gambarnya ini masih siapa teman-teman masih melebihi dari ukuran big triangle yang kita tadi sudah buat ya nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita bisa meng-cropping gambar tersebut dengan teknik hard cropping nah teman-teman dalam melakukan teknik cropping atau hard cropping ya kita sebenarnya tidak disarankan untuk memotongnya secara langsung pada image ini ya mengakibatkan agak bagian gambar yang dipotong itu gambar aslinya menjadi berubah gitu ya nah untuk mencegah hal tersebut kita bisa menggunakan masking teknik masking agar gambar aslinya itu sebenarnya tidak terbuang ya hanya saja kita melakukan proses masking untuk menyembunyikan gambar-gambar yang lainnya nah rectangle kita yang tadi kita siapkan itu akan kita jadikan sebagai masking ya sehingga sebesar apapun gambarnya yang akan terlihat hanya seukuran dari rectangle ini ya karena kita jadikan rectangle ini sebagai masking masking jadi semacam kita sedang melihat dari lubang kunci atau lubang jendela hanya bisa melihat gambar seluas lubang tersebut ya tetapi di luar sana ada gambar-gambar yang sebenarnya masih ada dan tapi tidak terlihat gitu ya nah itu konsep dari sebuah masking nah untuk menerapkan masking ya kita harus memiliki dua buah objek yang pertama objek yang akan kita jadikan sebagai masking dalam hal ini adalah rectangle dan posisinya itu harus di bawah ya posisi dari objek masking itu harus di bawah dan berikutnya adalah image yang akan kita filter yang akan kita cropping adalah gambar yang kita letakkan di atas masking tersebut jadi posisi layer nya selalu layer masking itu di paling bawah dan gambar yang akan kita filter atau kita cropping itu ada di atasnya gitu jadi posisinya kurang lebih seperti ini teman-teman kalau kita lihat di sini ya ini ada di atas sedangkan untuk rectangle nya ada di bawah jadi seperti ini ya nah lalu bagaimana caranya cara mengimplementasikan masking tersebut nah pilih kedua buah objek tersebut pastikan kedua buah objeknya dalam keadaan terseleksi atau terpilih bisa lihat di sini ya dia ter-highlight lalu kita tekan tombol ini teman-teman simbol masking nah sehingga dia akan muncul sebuah mask group dimana teman-teman bisa melihat rectangle nya itu ada simbol masking yang berada di bawahnya sehingga gambar layer ini teman-teman kalau saya geser lihat ya ke kiri walaupun dia besarnya seperti ini tapi gambar sebelah sini tidak terlihat karena karena tertutup oleh masking nah itu manfaat dari masking sebenarnya gambarnya tidak dipotong ya tapi kita menyemunyikan gambar beberapa bagian dari gambar tersebut melalui masking nah baik kita lalu akan mengatur ukuran gambarnya seperti ini jadi kita fokuskan ke wajahnya terutama di bagian mata sini ya teman-teman agar memiliki kesan lebih 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 misterius gitu ya atau kita jadi eye contact nya itu lebih terasa gitu jadi kita perbesar ini ini masih kurang ya kita perbesar lagi teman-teman terus kita perbesar sampai kita mendapatkan gambaran dari matanya fokus dari mata singa tersebut saya rasa mungkin ini ini saya rasa ini mungkin cukup ya teman-teman nah itu teknik masking ya jadi sekali lagi teknik masking itu sebenarnya tidak tidak membuang bagian tertentu dari sebuah gambar kita hanya menyembunyikan ya kita hanya menyembunyikan bagian tertentu dari sebuah gambar melalui masking yang kita atur di layer bawahnya nah teman-teman bisa lihat bagian sini ya ada sebuah mask group jadi objek apapun yang kita letakkan di dalam mask group dia akan akan terpengaruh oleh masking akan terpengaruh oleh masking disini ya sebagai contoh saya tambahkan sebuah ellipse ya saya gambar ellipse nya disini teman-teman ketika saya meletakkan ellipse nya itu bukan di dalam mask group malah di luar frame saya masukin dulu ke dalam frame ya ketika saya meletakkan ellipse nya itu di luar mask group maka dia bisa terlihat dimanapun ya tetapi ketika saya memasukkan gambar ellipse di dalam mask group maka objek ellipse ini terpengaruh oleh masking nah karena masking nya itu ada di area ini maka yang bisa terlihat oleh ellipse itu hanya di bagian masking nya saja sedangkan yang di luar masking itu juga akan sama akan disembunyikan oke ya teman-teman itu konsep dari masking saya keluarkan lagi dan saya hapus aja nah berikutnya kita akan melakukan proses pewarnaan pada pada background yang kita gunakan disini ya jadi kita akan tambahkan background lagi rectangle lagi maksud saya ya kita letakkan disini ya lalu agar dia tidak menutupi text nya tentu saya taruh saya letakkan di bagian bawah ini ya saya letakkan di bagian bawah dan kita ingin mengubah warna background nya kita ambil dari warna yang disediakan di bagian bawah yang disediakan oleh gambar lion yang ada di kanan ini jadi kita klik kalau kita pilih bagian fill kalau kita menggunakan color picker ya kita bisa lihat disini untuk mendapatkan warna yang kita inginkan membuatkan main gelap ya 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 sudah mendapatkan warna ya berikutnya kita ingin menambah warna dari big cat teksnya ini ambil dari beberapa warna yang disediakan disini itu mungkin saya bisa dapatkan warna yang lebih tua oke dan untuk teksnya untuk paragrafnya saya akan pilih warna yang jauh lebih muda lagi oh enggak ya oke saya rasa cukup ya untuk latihan kali ini yang penting teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengcropping menggunakan masking hardcropping bukan dengan cara menghilangkan bagian dari image-nya tetapi menyembunyikan bagian tertentu dari image-nya melalui masking berikutnya yang akan kita pelajari lagi adalah teknik softcropping kita akan mencari sebuah gambar seperti ini ya teman-teman dan lalu gambar tersebut akan kita cropping menggunakan teknik softcropping sehingga pemotongan itu memiliki kesan gradasi seperti ini kita kembali ke figma kita seperti tadi kita siapkan terlebih dahulu sebuah frame yang berbeda ini ya kalau kita tentukan nilainya seperti yang saya lakukan sebelumnya 1,8 1,58 dan untuk ukuran dari tingginya adalah 700 oke berikutnya kita ingin tambahkan tulisan untuk teks gitu ya teman-teman disini kita tuliskan in to the file kita bisa atur ukuran dari font-nya tentunya agar lebih terlihat lalu kita bisa pilih jenis font-nya melalui pilihan disini jenis text-nya ini adalah arial misalkan seperti ini atau kita bisa pilih yang lain silahkan teman-teman lakukan proses pemilihan text terlebih dahulu oke lalu saya pilih tulisannya menjadi seperti ini ops ini ya berikutnya seperti yang di atasnya itu kita tambahkan lorem ipsum ya klik disini content real run kalau teman-teman bisa tambahkan disini lorem ipsum lalu klik apply setelah itu kita akan gunakan font yang berbeda misalkan adalah arial dan ukurannya pun mungkin tidak sebesar ini ini aja lalu kita kita putur oke oke nah selesai cukup ya lalu kita akan tambahkan pemandangannya kita kembali mencari gambar di unsplash.com misalkan disini adalah mountain lain saya misalkan akan menggunakan gambar yang ini kalau kita download oh yang ini ternyata gak bisa di download ini kita cari yang lain kok gitu ini kita download gambarnya ambil ikutnya kita ingin import gambar sebut di frame ini ya teman-teman menggunakan cara yang sama raise image ini kita letakkan berikutnya kita atur ukuran dari image nya tentunya terima kasih terima kasih selamat menikmati lalu kita coba tambahkan sebuah rectangle disini teman-teman kita ingin gradasi sampai situ lalu rectangle ini kita ubah warnanya kita ubah warnanya tapi sebelum merubah warna kita ingin merubah pengaturan dari fillnya defaultnya adalah ini ya teman-teman defaultnya adalah solid kita ubah menjadi gradient sehingga ada efek gradasi seperti ini lalu kita pilih linear dan defaultnya memang sudah linear lalu kita pilih warna awal warna awal adalah putih karena ini dominannya putih ya saya juga akan menggunakan warna akhirnya juga putih ya nah setelah itu kita ingin titik ini teman-teman kita geser ke sini karena ini bentuk liniernya itu ke bawah ya atau vertikal kita ingin liniernya itu horizontal nah seperti ini ya oke nah ini kita close nah ini udah jadi ya teman-teman tinggal textnya kita atur di atasnya tentunya kita letakkan di atasnya nah biar terlihat gitu nah ini bisa kita lakukan lebih untuk menghasilkan yang lebih smooth seperti ini yang saya lakukan saya perbesar ukurannya bagian rectangle-nya dan kita pun bisa menduplicate ya klik kanan lalu atau menggunakan shortcut yaitu control-D nah untuk menghasilkan sebuah transisi gambar yang lebih smooth lagi ada kayak garis putih ini nah jika kita kita bisa mengatur ya ini teman-teman lebar dari efek transisinya oke nah ini bisa tadi kita duplicate control-D untuk menduplicate nah seperti itu sekarang kita sudah mendapatkan efek transisi yang cukup baik ya dalam pemotongan warna ini jadi bukan warna tapi gambar jadi kita memotong gambar dengan cara bukan dengan cara melakukan proses hard cropping tapi menggunakan efek transisi sehingga proses pemotongan itu tidak tegas tapi smooth oke teman-teman mungkin itu yang bisa kita pelajari dalam video singkat ini kita mempelajari dua buah teknik cropping image yang pertama menggunakan yang pertama adalah hard cropping atau extreme cropping menggunakan masking dan yang kedua adalah soft cropping menggunakan fill gradient dan proses transparan proses gradasi warna menggunakan opsi gradient dan linear terima kasih atas perhatiannya teman-teman kita akan berjumpa kembali di tutorial Figma berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya